Musik Polres Metro Depok meluncurkan 13 program unggulan untuk masyarakat. Program tersebut berbasis online yang dihadirkan untuk mengurangi interaksi petugas dengan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Ada pun program tersebut diantaranya IPAM Pilkada, IPatroli, Satpas Pembantu 1221 Cirene, dan Smart Lantas Polres Metro Depok. Selanjutnya ada program Dewan Transportasi Kota Depok, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Cyber Patrol Polres Metro Depok, Depok Common Center, dan Tim Cendrawasi Satuan Polres Metro Depok. Kapolres Metro Depok, Kompes Pol Aziz Andrian Syah mengatakan, program yang diluncurkan tersebut dapat mengurangi kemungkinan penularan antara petugas dan masyarakat. Selain itu, dapat juga memudahkan masyarakat karena tidak perlu bertatap langsung saat melakukan pelayanan. Kasat Lantas Depok, Kompol Erwin Aras berharap ke depannya, masyarakat sudah bisa memulai menerapkan pola perilaku disiplin berlalu lintas. Baik, kami sampaikan bahwa saat ini sudah dilaunching untuk pemberlakuan ETLE, namun satu bulan ke depan kita masih memperlakukan tahap sosialisasi. Artinya, memberitahukan kepada masyarakat bahwa ETLE sudah terpasang di satu titik, yang nantinya juga akan terpasang di silipang Juanda Margonda. Namun titik satu ada di JPO Margonda yang di depan PEPO. Sehingga harapan kami di depan, masyarakat sudah bisa mulai menerapkan pola perilaku disiplin berlalu lintas. Karena sasaran daripada ETLE ini salah satunya adalah kendaraan roda empat yang tidak menggunakan seatbelt, yang menggunakan handphone saat mengungudi, pelanggaran marka dan rambu, ya termasuk untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya, misalnya roda dua tidak menggunakan helm. Nah, ini akan sangat jelas terikot oleh kamera ETLE. Nanti ke depan mungkin teman-teman juga bisa melihat di layar monitor ETLE seperti apa kejelasan daripada pelanggaran ini sendiri. Dari Depok, Jawa Barat, Jan, Seputri, dan Yuanita, Tri Brata TV. Salam, Tri Brata. Sampai jumpa di video selanjutnya.